Wow Keren banget guys So ini lirik Dan suaranya powerful Banget Oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian Nah disini berkenaan dengan musik guys ya Jadi disini judulnya adalah Keinsyafan ya Kerabat ya Tak mau keinsyafan Nyanyian kerabat Oke dari band kerabat ini ya Oke penyanyi asal Manwicitra Kerabat Wow Berarti ini penyanyi aslinya ya guys ya Wow Langsung saja kita play videonya Seperti apa isi daripada Lagu ini Dan apakah pesannya akan kita dapat Daripada lagu ini Langsung saja kita play videonya Tapi terlebih dahulu subscribe Terima kasih Oke terasa aku ingin berlari menuju kepadamu Membuang beban dosa bersama alunan kalimah Mentauhidkanmu Ya Allah betapa aku berdosa Wah ini apa guys ya Ah rahmatmu Oke Hati Oh apa daya ini mungkin ya Aku selain rahmatmu Oke Tiada Tak faham juga ini tertutup ya Bergemar dalam penjara dosa Terima kasih 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 Maha pemuraan dan nyamanan yang begini Pemberi pengertian untuk mencari hijaimu Maka ku tadahkan terus pengampuan dan penghadapan Untuk aku menembus dosa, dosa semalam cukup setakat ini Aku merasa gelasi terhukum dan sesama balasan dari Hancuran yang aku cintakan Dan kini aku mengerti antara musa Pahala yang manang lebih utama Salam menginti hidupan dan hari kematian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maha pemuraan dan nyamanan yang begini Memberi pengertian untuk mencari hijaimu Maka ku tadahkan terus pengampuan dan penghadapan Untuk aku menembus dosa, dosa semalam cukup setakat ini Aku merasa gelasi terhukum dan sesama balasan dari Terima kasih telah menonton! 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 Cocokossim ! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Juga kalau memang istilahnya Ada malam ini Andaikan malam ini adalah malam Terakhir ku kayak gitu ya guys ya Maka berikan kesempatan Untuk ku mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dan ingat di sebelumnya itu dia mengatakan juga Bahwasannya aku Boleh faham Mana yang lebih penting antara Dosa dan Pahala wow Ini daging Semua guys asli daging semua Oh keren Banget guys ya dan ini juga Ada sebuah komen yang menarik Menurut saya disini ada Orang yang ketika mendengarkan lagu Itu Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau mendekatkan diri tambah mendekatkan Diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ada juga Orang-orang yang ketika mendengarkan lagu Malah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Contoh ya contoh Ketika kita istilahnya Mendengarkan lagu-lagu joget-joget Seperti itu Yang berbau kemaksiatan Pasti Kita akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena kenapa? Karena kita juga akan melakukan kemaksiatan Tidak menutup aura Joget-joget Di tempat umum dan lain sebagainya Dan itu adalah Salah satu karya Ataupun musik yang Menjauhkan kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda halnya dengan musik-musik religi Musik-musik yang islami Musik-musik yang penuh dengan nasihat di dalamnya Seperti halnya yang keinsafan ini Jadi disini Percaya atau tidak katanya Dari Wan Nazrin Lagu ini Membuat saya istiqomah Membaca Al-Quran Setiap petang Jadi ada banyak lagu Yang menyadarkan diri kita Dan hidayah itu Tidak datang hanya melulu Ketika kita ke masjid Tidak Banyak istilahnya hidayah Yang kita dapatkan Ketika kita melihat Dan juga istilahnya Berpikir dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Atau berpikir Dengan apa yang ada di dunia ini Makanya ketika kita melihat keindahan Kita mengucapkan Apa masya Allah Ketika melihat ketidakselesaan Atau bisa dikatakan ketidaknyamanan Maka kita mengucapkan Subhanallah Allahu Akbar Jadi disini guys ya Banyak orang Yang ketika mendengarkan lagu-lagu Religi Terutamanya lagu Melayu Ini banyak banget ya Itu memang membuat kita tuh Wow Ternyata seperti ini artinya Yang kemarin juga kita bahas Setelah beberapa tahun Lamanya kita mendengarkan Dan tahu bahwasannya itu adalah Musik untuk kekasih Ternyata artinya Bukan untuk kekasih yang biasa Bukan untuk manusia Tetapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala Wow Keren banget ya Wan wicitra guys ya Allahu Akbar Keren banget ya Jadi bandnya ini adalah kerabat ya Kerabat seperti itu Gimana menurut teman-teman komentar ya Silahkan komen di bawah ya guys Komentarnya teman-teman Menurut teman-teman Gimana lagu ini Dan Kalau menurut saya Ini Powerful banget Dari suara Lirik Wow Keren banget Suara tingginya itu loh guys Enak banget Didenger Gitu loh guys ya Gak ngerti udah mau ngomong apa Oke itu saja video kali ini Terima kasih Tengok video ini guys Sampai selesai Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Buat teman-teman semua yang merequest Langsung saja DM di Instagram Di at camujib ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Sampai jumpa